Kota Serigala Jilid 12 tamat. Urusan jurus dan teori silat, memang Yosyao HOU bukan tandingan hukong HWE. Tapi dalam urusan lari, tidak percuma sepasang kaki Yosyao HOU tergembleng lereng-lereng terjal di dekat tempat tinggalnya dulu, selama 10 tahun. Maka begitu ia kerahkan kekuatan sepasang kakinya, ia pun melesat jauh ke depan sehingga para prajurit jadi tertinggal jauh. Namun tidak demikian dengan hukong HWE. Panglima itu pun meluncur meninggalkan anak buahnya. Kejar-mengejar di siang hari bolong pun terjadi di jalanan kota Longkoan, mengulangi lomba lari yang dulu. Yosyao HOU sempat menoleh sekali ke belakang, tapi tidak kaget lagi melihat kecepatan hukong HWE, karena dulu pun ia sudah pernah dikejarnya. Kini ia sudah memperhitungkan, kalau kejar-mengejar berlangsung tanpa rintangan bagi kedua pihak, maka sebelum sampai ke hutan, dirinya akan terkejar, dan itu berarti kematianlah bagiannya. Memang, dengan pengerahan ilmu meringankan tubuhnya, sedikit demi sedikit hu. Kong HWE dapat memperkecil jarak. Namun bukan Yosyao HOU kalau kehabisan akal. Ketika melewati beberapa ekor kuda yang ditambatkan di pinggir jalan, dia memanfaatkan toyanya. Tanpa mengurangi kecepatan larinya, ia gebuki pantat binatang-binatang itu sehingga semuanya melonjak-lonjak kesakitan dan meringkik-ringkik ke tengah jalan, merintangi larinya hukong HWE, sementara Yosyao HOU lari terus. Dengan perasaan tidak sabar, hukong HWE harus lebih dulu menghindari kuda-kuda yang berjingkrak-jingkrak tak keruan itu. Akhirnya ketika berhasil melewatinya, jaraknya dengan Yosyao HOU sudah menjauh kembali. Sekilas tibuk pikirannya untuk menggunakan salah. Satu kuda untuk mengejar. Namun kuda-kuda itu tengah melonjak-lonjak seperti gila, untuk menenangkannya tentu butuh waktu lagi. Terpaksa ia batalkan niatnya itu, dan mengejar Yosyao HOU dengan gigih. Ia percaya, dengan ilmu meringankan tubuhnya yang hebat, pasti akan berhasil disusulnya si jembel cilik biarpun harus sampai keluar kota. Di pinggir jalan, berdasarkan tak kentara di antara penduduk kota, BHE Poan Leong menyaksikan semuanya itu. Mula-mula ia merasa cemas akan keselamatan Yosyao HOU, namun melihat bagaimana akal Yosyao HOU dalam menghambat larinya hukong HWE, BHE Poan Leong agak lega, bocah itu punya otak. Kalau begitu, ucapannya tadi pagi yang yakin akan mengalahkan hukong HWE, rasanya ada alasannya. Ah, seandainya tidak ada tugas lain di pundaku, ingin rasanya aku menyaksikan bagaimana akalnya hendak mengalahkan hukong HWE yang ilmunya lebih tinggi. Biasanya, kalau berkeliaran siang hari di Longkoan, BHE Poan Leong membawa segulung. Tikar sebagai pelengkap penyamarannya, biarpun tikarnya tidak laku karena anyamannya ceroboh dan tidak rapi. Tapi setelah tahu rumah sewaannya terbakar habis dan makong terbunuh, BHE Poan Leong tahu penyamarannya takkan berguna lagi. Dalam tahap rencananya siang itu, lagi pula, tidak butuh penyamaran lagi. Setelah memperhitungkan hukong HWE sudah sampai keluar kota karena terpancing Yosyao HOU, maka BHE Poan Leong dengan langkah lurus dan pasti mendekati pintu gerbang tangsi. Serdadu-serdadu penjaga heran melihat kedatangannya. Begitu dekat, BHE Poan Leong mengeluarkan kimpai, lencana emas, yang diangkatnya tinggi-tinggi sambil berkata berwibawa, kalian kenal tanda ini tidak? Para serdadu terpengaruh, dan BHE Poan Leong berkata terus, aku BHE Poan Leong, perwira berpangkat cian bu dari pasukan dalam tugas-tugas rahasia membawa perintah. Seri begin datu kuang sendiri agar mengambil alih pimpinan pasukan di Longkoan. Para serdadu memang kenal lencana itu, namun mereka tidak berani mengambil keputusan sendiri. Kata komandan jaga, harap BHE cian bu maafkan. Karena Huchong Peng sedang pergi mengejar penjahat, kami tidak berani berbuat lain di luar perintahnya. BHE Poan Leong tertawa dingin, tugasku justru untuk menangkap hukum HWE yang telah terbukti kejahatannya. Setiap prajurit di Longkoan yang menentang tugas dari kaisar, bisa dituduh anggota komplotan jahatnya. Yang membantu pelaksanaan tugasku, berjasa kepada kekaisaran. Para serdadu saling pandang dengan kebingungan. Tapi nampaknya tidak ada yang berani ambil resiko menantang pembawa perintah kaisar ini. Dengan langkah meyakinkan, BHE Poan Leong melangkah masuk ke tangsi, dan memberi perintah, panggil semua perwira berpangkat pacong ke atas. Dalam waktu sesulutan hiu. Haruslah sudah berkumpul semua di ruang komando. Yang membangkang, langsung tangkap. Mulai detik ini, seluruh prajurit di Longkoan tidak dibenarkan menerima perintah lain kecuali perintahku. Jalankan. Setengah takut setengah bingung, para prajurit di tangsi itu menjalankan perintah. Sementara menunggu di ruang komando yang biasanya ditempati hukum HWE, BHE Poan Leong melepas pakaian dekilnya, dan mengganti dengan pakaian resminya yang terbungkus dalam buntalannya. Sekejap kemudian, ia sudah salin rupa, dan dengan gagah duduk menunggu di kursi besar berlapis kulit macan tutul. Dalam waktu tidak lama, semua perwira Longkoan berpangkat pacong ke atas sudah berkumpul di ruangan itu. Mereka tidak kenal BHE Poan Leong, namun kenal Kim Pai yang dibawanya. Lebih-lebih lagi kenal cap kekaisaran yang tertera di surat penugasan BHE Poan Leong, yang digelar untuk ditunjukkan kepada semua perwira. Maka, meskipun di antara perwira itu ada yang pangkatnya lebih tinggi dari BHE Poan Leong, mau tidak mau harus tunduk juga. BHE Poan Leong mulai bicara, Saudara-saudara, ku perkenalkan dulu namaku BHE Poan, tapi lebih sering dipanggil BHE Poan Leong. Berpangkat cian bu dari pasukan Hui Engkun yang langsung di bawah perintah kaisar. Sudah belasan hari aku menyamar di kota ini, menyelidiki kejahatan Hukong Hwe dan Lam Sehai, dan terbukti mereka menyelundupkan candu dari bandar kanton demi keuntungan mereka sendiri. Karena itulah, pimpinan di Long Kean aku ambil alih untuk sementara waktu. Paham? Paham sahut para perwira serempak. Tapi beberapa perwira yang selama ini kecipratan rezeki candu jadi berkeringat dingin. Mereka diam-diam berdoa, mudah-mudahan kelak yang ditangkap cukup pentolan-pentolan saja, Hukong Hwe dan Lam Sehai. Selama pimpinan aku pegang, yang berani menjalankan perintah orang lain tanpa persetujuanku akan dihukum berat. Mengerti? Mengerti lagi-lagi suara para perwira bagaikan paduan suara di ruangan itu. Sekarang, silakan saudara-saudara kembali ke pasukan masing-masing dan kuasailah secara tertib. Khusus untuk pasukan dari tangsi pusat ini, harap segera menyiapkan diri. Setelah memberi hormat, para perwira pun bubar. Hanya komandan tangsi pusat yang kemudian menyiapkan pasukannya yang berjumlah 200 orang. BH Epoan Leong kemudian membawa pasukan itu ke rumah Lam Sehai. Di rumah Lam Sehai, Inhi yang sudah pulang setelah menghilang sehari semalam. Begitu pulang, gadis itu langsung berbicara lama sekali dengan kakeknya di sebuah ruangan tertutup. Lam Sehai ingin sekali menguping apa yang mereka bicarakan, tetapi tidak dapat, sebab di sekitar ruangan itu banyak murid. Murid Kim Jiok Bon yang sedang duduk-duduk atau latihan silat. Kemudian seorang pegawai melaporkan kepada Lam Sehai tentang kedatangan sepasukan tentara yang pemimpinnya ingin menemuinya. Apakah pemimpinnya Huchong? Yang pentanya Lam Sehai. Bukan, Tai Jin, tapi seorang perwira bertubuh gemuk yang belum pernah kita kenal. Dengan rasa penuh tanda tanya, Lam Sehai menyambut keluar. Tapi ia tidak merasa curiga lagi, sebab antara dirinya dan Huchong HWS sudah tercapai kesepakatan baru untuk tidak saling menyikut lagi, namun melanjutkan usaha bersama. Bahkan kongsi mereka sudah tambah satu, pangeran Inkong Beng yang sudah tahu rahasia mereka namun berjanji akan tutup mulut asal dibantu membayari hutangnya. Ketika melihat BHA Poan Leong, Lam Sehai bersikap angkuh, sebab mengira BHA Poan Leong hanyalah bawahan hukong HWE. Tetapi ia kaget sekali ketika mendengar BHA Poan Leong berkata, Lam Sehai, aku membawa titah kaisar untuk menangkapmu. Apa, apa kau bilang? Kau akan ku tangkap dan ku bawa ke Pak Hia untuk diadili. Kenapa? Aku selama ini bekerja dengan baik, memajukan kesejahteraan. Kau menyelundupkan candu dari kanton. Ketahuilah, komplotan indukmu di kanton sudah terbongkar oleh Lin Tai Jin, pembesar Lin, dan salah seorang yang ditangkap itu mengaku ada hubungan denganmu. Juga menyebut nama hukong HWE. Kalian telah melanggar perintah kaisar dengan sengaja. Muka Lem Sehai menjadi pucat, sesaat ia bungkam. Sungguh kejutan yang tak menyenangkan, selagi hubungannya dengan hukong HWE baru saja membaik, telah datang ancaman dari arah lain. Bahkan ancaman yang hebat sekali. Sementara BHE Poan Leong terus membeber kesalahannya, kecuali itu sepuluh tahun yang lalu kau telah membunuh pangeran Inkuicu, seorang bangsawan. Lalu kau kambing hitamkan Leng San Suoke sehingga kau sendiri bebas dari tuduhan. Tetapi semua kebusukanmu sudah terbongkar semua. Bohong. Semua itu tidak ada buktinya. Aku pasti sedang difitnah oleh orang yang iri akan kecemerlanganku sebagai hakim yang berhasil menjalankan tugas, sehingga dihormati penduduk Leng Koan. Lem Sehai, kelak di depan Heng Po Siang Si kau boleh berdalih sampai tenggorokanmu jebol. Tapi sekarang tugasku adalah membawamu ke Pak Hia. Tidak. Aku penasaran. Huchong Peng bisa menjadi saksi bahwa aku tidak bersalah. Temukan lebih dulu aku dengan dia dalam keadaan terjepit, Lem Sehai coba mengulur waktu untuk mendapatkan bantuan sekutunya itu. Bhe Po An Leong tertawa, jangan kau pikir hukong HWE bisa menolongmu. Dia sendiri pun menghadapi tuduhan berat, hampir seberat tuduhan terhadapmu. Jangan kau kira aku tidak tahu bahwa dialah Li Ugin, penjahat Leng San Suoke yang telah sekian lama menipu pemerintah pusat dengan identitas palsunya. Lem Sehai semakin gugup. Ia benar-benar tidak siap menghadapi urusan ini. Siapa yang menuduhku di kanton? Pokoknya ada. Dan sekarang mungkin dia sudah mampus di bawah golok Al-Kojo. Aku tidak terima dituduh begitu saja. Aku harus pergi ke kanton untuk mencari siapa yang telah memfitnahku sekeji itu. Hihihi, Lem Sehai, aku bisa menebak maksudmu. Di kanton tentu kau mengharapkan pertolongan dari teman-temanmu, para penyelundup Inggris itu bukan? Ketahuilah, kantor dagang yang mereka jadikan kedok perdagangan candu itu sudah ditutup oleh pemerintah kita. Mereka sudah diusir dari kanton, karena Lin Taijin sudah menemukan. Bukti 20 ribu peti candu yang disembunyikan di Pulau Liutin. Pemerintah Inggris pun secara resmi menyatakan tidak ambil pusing nasib warganya yang berbuat jahat meracuni rakyat itu. Kau takkan menemui nasib lebih baik di kanton, Lem Sehai. Lem Sehai benar-benar merasa tersudut. Bibirnya bergerak-gerak, tapi tak mengeluarkan suara apa-apa. Hatinya kecut bukan main membayangkan betapa beratnya ancaman bagi pelanggar larangan Kaisar Tu Kuang itu. Waktu itulah mendadak dari ruangan dalam terdengar suara langkah banyak orang. Lalu munculah pangeran In Kong Beng, diiringi In Hyang dan murid-murid Kim Jiok Bun. BH Poan Leong cepat bersikap hormat. Selamat bertemu, Ong Ya. Tentunya In Kiong Chu sudah menjelaskan kepada Ong Ya tentang diriku bukan? Berbarengan dengan itu, Lem Sehai juga berseru, Paman, aku sedang difitnah, dituduh menyelundupkan candu dan membunuh. Saudara In Kui Chu sepuluh tahun yang lau. Kedua tuduhan itu tidak benar. Rupanya Lem Sehai mengharapin Kong Beng mau membelanya, sebab bangsawan tua itu punya banyak kenalan berpengaruh di Pak Hia. Soal biaya yang harus dikeluarkan, Lem Sehai mau mengeluarkan berapa saja asal batang lehernya bisa diselamatkan. In Kong Beng memang sudah diberi penjelasan oleh In Hyang, tapi masih ragu-ragu menentukan sikap. Kepentingannya sendiri tersangkut dalam urusan itu. Kalau sampai Lem Sehai dihukum, siapa lagi yang mau menolong melunasi hutangnya yang membukit itu? Melihat In Kong Beng masih bimbang, Lem Sehai mendesak, bicaralah Paman. Paman tahu sendiri bagaimana eratnya persahabatanku dengan saudara In, mana mungkin aku tega membunuhnya? Kalau aku sampai diseret ke mahkamah, haruskah ku beberkan peristiwa yang sesungguhnya yang menyebabkan kematian saudara In? Tentu kurang baik bagi kehormatan Paman, bukan? Begitulah, kelihatannya memohon tapi juga mengandung ancaman. Lem Sehai sudah tahu kelemahan In Kong Beng ialah dalam soal menjaga nama baik, maka pada kelemahan itulah ia menodong. Tapi In Kong Beng masih nampak bingung, seolah-olah dari tidur yang begitu pulas lalu mendadak dibangunkan dengan siraman air. Maka Lem Sehai pun menyiram lebih keras lagi, kita hampir menjadi keluarga, Paman. Keluarga yang bisa saling membantu dalam kesulitan masing-masing. Kalau sampai aku dijatuhkan dengan fitnah, bagaimana lagi aku bisa membantu Paman? Bhe Poan Leong diam-diam mulai mendongkol melihat Lem Sehai begitu terang-terangan menekan pangeran In Kong Beng. Namun ia tidak mau bicara sendiri, hanya tatapan matanya ditujukan kepada In Hyang yang berdiri di samping kakeknya. In Hyang paham apa artinya, maka dia pun berkata kepada kakeknya, kakek bukankah kita harus menjaga nama baik Kim Jiok Bun? Sebagai pembela kebenaran dan keadilan? Untuk membela kebenaran dan keadilan, kita tidak boleh gentar terhadap siapapun, tidak boleh berat sebelah dalam memandang keluarga sendiri sekalipun. Begitulah, Lem Sehai menodong di bagian nama baik, begitu pula In Hyang menyentuh bagian yang sama. Tapi dengan tujuan yang berlawanan. Dan murid-murid Kim Jiok Bun yang sebetulnya kurang paham persoalannya, langsung latah menyambut kata-kata In Hyang itu. Benar. Benar. Kita adalah pembela-pembela keadilan yang tidak pandang bulu. Selama ini kita terus mencari untuk menumpas Leng San Suoke demi kesejahteraan umat manusia. Panji-panji suci Kim Jiok Bun kita akan selalu diam tiba-tiba In Kong Beng membentak menggeledek, sehingga murid-murid Kim Jiok Bun langsung bengkam semuanya. Terlongong. Longong mereka sambil menoleh satu sama lain. Heran, apakah ada kata-kata yang keliru? Padahal setiap murid berlomba-lomba dalam menciptakan kata-kata yang indah menggetarkan, kenapa kali ini guru mereka agaknya tidak berkenan? In Kong Beng memang sedang bingung dan ingin meluapkan kemarahan. Tapi mau marah kepada Leng Sahai belum berani, mau marah kepada BHA Poan Leong juga tidak berani, beraninya ya kepada murid-muridnya sendiri itulah. Belum cukup dengan membentak saja pangeran In Kong Beng berdiri dan tiba-tiba menampar salah seorang murid yang berdiri paling dekat dengan kursinya. Padahal murid tadi tidak ikut berteriak karena sedang sakit gigi. Kalian benar-benar tidak tahu urusan. Ada orang sedang memikirkan urusan penting malah kalian berkauk-kauk seperti kesurupan. In Hiang diam-diam kasihan kepada murid yang kena tampar itu. Kemudian In Kong Beng duduk kembali dan berkata kepada BHA Poan Leong, Saudara BHA, soal ini rasanya tidak boleh diselesaikan dengan gegabah. Tuduhan terhadap Tika Antae Jin ini, maaf, ong ya. Selama Leng Sahai belum dapat membuktikan dirinya tidak bersalah. Sebutan Tika Antae Jin jangan dipakai dulu. Wajah In Kong Beng memerah sejenak, agak kehilangan muka karena BHA Poan Leong berani mencegat kata-katanya. Namun ia terpaksa mengalah dalam soal sebutan itu, soal M Hiantit ini, sebaiknya ku bicarakan lebih dulu dengan beberapa kenalanku, pejabat-pejabat tinggi di Pak Hia. Jangan sampai dia sebagai hakim yang sudah banyak pengabdiannya lalu digusur begitu saja sebagai pesakitan. Bagaimana malunya dia terhadap penduduk Long Kuan nanti? Kalau begitu kemauan ong ya, baiklah. Aku pun akan segera laporan kepada Kaisar, bahwa ong ya bersedia menempatkan diri sebagai pembela Leng Sahai. Tentunya ong ya juga siap membelanya di hadapan mahkamah yang akan dibentuk oleh Kaisar. Wajah In Kong Beng kontan pucat mendengarnya. Membela Leng Sahai di depan mahkamah kerajaan? Itu bukan cuma mempertaruhkan hartanya, tapi juga mempertaruhkan batang leharnya. Sambil tertawa cengengesan yang nampak dipaksakan, In Kong Beng cepat-cepat berkata, B.H. Yan Bu jangan kelewat jauh menafsirkan omonganku tadi. Aku kan hanya bilang jangan buru-buru menuduh Leng Hiantit. Eh, siapa tahu ada kekeliruan dalam tuduhan itu. Aku bukannya mau terjun langsung dalam perkara ini. Terima kasih Hong Yasudi menyumbangkan pikiran, mahkamah tentu akan berterima kasih sekali. Mahkamah akan bekerja sebaik-baiknya dalam perkara ini tanpa campur tangan pihak lain. Terlalu banyak orang luar ikut campur malah meruatkan persoalan. Begitulah, B.H. Epoan Leong berhasil mengeluarkan In Kong Beng dari lapangan. Permainan sehingga Leng Sahai jadi sendirian. Keruan Leng Sahai jadi panik, Paman. Apakah Paman benar-benarlah kalau nama saudara In Kui Chu yang sudah meninggal itu tercemar? Bicaralah untukku, Paman, aku yakin Paman punya pengaruh di Pak Hia yang bisa menolong. Sebelum Min Kong Beng menjawab, B.H. Epoan Leong sudah lebih dulu membentak, Leng Sahai, bersikaplah jantan dan pikul akibat kesalahanmu sendiri. Jangan menyeret-nyeret orang lain. Apalagi ternyata kau sendirilah yang membunuh pangeran In Kui Chu. Dan kepada serdadu-serdadunya, B.H. Epoan Leong memerintahkan, bahwa dia dua serdadu maju untuk menangkap lengan Leng Sahai dari kiri kanan. Namun Leng Sahai tiba-tiba berteriak kalap. Tijunya melayang cepat, meremukan hidung seorang serdadu, dan kakinya menghajar selangkangan serdadu yang satunya lagi. Kedua serdadu itu seketika roboh terkapar, tak berkutik. Dua serdadu maju untuk menangkap lengan Leng Sahai dari kiri kanan. Namun Leng Sahai tiba-tiba berteriak kalap. Habis itu, ia melompat dan merebut pedang dari seorang murid Kim Jiok Bun yang terdekat dan masih terlongong-longong. Lalu teriak Leng Sahai. Siapa berani menangkapku? Ayo maju saat itulah B.H. Epoan Leong baru ingat, bahwa Leng Sahai bukan hanya seorang hakim, tapi juga seorang pesilat yang tangguh. Maka B.H. Epoan Leong sendiri masuk ke arna sambil menggeram, Leng Sahai, kau berani melawan perintah kaisar? Sebagai jawabannya, Leng Sahai menikam dengan jurus Hun Leong Semhian, tiga kali naga muncul di mega, pedangnya gemerlapan cepat. Tapi ternyata tubuh gemprot B.H. Epoan Leong gesit sekali. Bergerak bagaikan bayangan, semua tikaman Leng Sahai luput, bahkan dengan langkah kilat berputar, B.H. Epoan Leong sudah tiba di belakang tubuh Leng Sahai untuk menabas tengkuk dengan telapak tangan. Sambil membentak, Leng Sahai membungkuk dan melangkah ke depan, kemudian memutar tubuh sambil menebas ke pinggang lawan. Tapi B.H. Epoan Leong sudah pindah tempat lagi, dan mengirim tendangan hebat dari sudutnya yang baru. Demikianlah kedua orang itu bertempur dengan sengit. Yang satu dengan pedang, yang lain cuma bertangan kosong. Leng Sahai bertempur dalam keadaan panik dan dekat, mirip dengan makong sehari sebelumnya di tempat yang sama. Seperti anjing gila yang tujuannya hanya menggigit dan menggigit saja. Dengan demikian memang B.H. Epoan Leong haruslah hati-hati sekali. Ia berkelahi dengan tenang, mantap, waspada dan gesit sekali. Segala geraknya diperhitungkan dengan cermat. Dalam puluhan jurus, B.H. Epoan Leong nampak cuma bertahan saja, sehingga seolah-olah dia yang didesak dan dikejar-kejar Leng Sahai. Namun dalam pandangan seorang pesilat ahli seperti Inkong Beng, sudah membayang kekalahan di pihak Leng Sahai. Kera bertempurnya yang kalap itu akan membuat tenaganya lebih cepat terkuras habis. Dan setelah itu B.H. Epoan Leong lah yang akan berkesempatan membekuk lawannya. Dengan pertimbangan itu, Inkong Beng juga mulai pikir-pikir untuk ganti haluan yang lebih aman. Sungguh goblok kalau masih memihak seorang yang sedang berjalan menuju penjara. Di tengah Arna, Leng Sahai sudah basah kuyuk keringat dan terengah-engah, namun gerakannya belum kendor, malah semakin sengit. Tidak jarang ia berteriak sekeras-kerasnya di saat melakukan serangannya. Kemarin, Makong yang mengamuk di Arna dan Leng Sahai menonton di pinggir Arna sambil tersenyum. Siapa sangka siang itulah Leng Sahai sendiri yang bertingkah seperti hewan masuk perangkap, mempertahankan martabat, kedudukannya, hartanya. Semalam, pegawai-pegawai Leng Sahai menyoraki Makong waktu dibantai. Kini, para pegawai itu bungkam, sebab yang dibantai adalah majikan mereka sendiri. Mereka tidak berani membela, malah sedang memikirkan caranya untuk cuci tangan. Suatu saat, Leng Sahai berteriak keras, jurus Khoi Bong Hoan Sin, ular tua membalik tubuh, dilancarkan dengan nafsu membunuh yang meluap-luap. Sambil melangkah berbelok-belok, cahaya pedangnya berkelebatan menutupi udara. Bhe Poan Leong berkelit mundur, Leng Sahai memburu dengan jurus berikutnya, Hang Kwi Lok Hoa, angin menggulung bunga rontok, berupa tebasan ke depan secepat kilat. Bhe Poan Leong mundur lagi. Leng Sahai yang menyerang terlalu bernafsu itu jadi kehilangan keseimbangan, hampir saja jatuh tertelungkup, dan coba untuk melompat memperbaiki posisinya. Detik itulah Bhe Poan Leong melepaskan sikap bertahannya dan menyerbu. Sepasang telapak tangannya berkelebat dan gemuruh dalam gerakan Leong Ong Sip Cui, Raja Naga mengisap air. Kekuatan tenaga dalamnya luar biasa, sehingga biarpun sepasang tangannya pendek-pendek, namun tenaga yang dibawanya telah menyesakan nafas Leng Sahai dalam jarak beberapa langkah. Leng Sahai melintangkan pedang di depan dada, dan Bhe Poan Leong merangsek jarak dekat, sambil melancarkan tendangan tinggi ke lengan Leng Sahai yang memegang pedang. Menyerahlah, Leng Sahai. Namun lawannya malah tambah nekat, ia luruskan pedangnya untuk menyongsong dada Bhe Poan Leong, tanpa memperhitungkan resiko kalau dadanya sendiri kena tendangan Bhe Poan Leong yang bisa membunuhnya. Mampus kau gertaknya. Pada saat-saat gawat itulah Bhe Poan Leong menunjukkan ketangkasan luar biasa. Detik-detik mati hidup seperti itu, seorang pesilat biasanya tinggal memilih antara dirinya atau lawannya yang mati. Tapi Bhe Poan Leong justru sempat menyelamatkan diri, sekaligus mencapai tujuannya untuk meringkus Leng Sahai hidup-hidup, tidak membunuhnya. Telapak tangannya ditepukan seperti menangkap nyamuk, dan tahu-tahu Leng Sahai telah terjepit terat. Tendangannya tidak diturunkan, tapi diubah di udara menjadi sapuan ke samping yang disebut Pai Lian Ka, daun teratai bergoyang, mengenai lengan Leng Sahai yang memegang pedang. Pedang Leng Sahai berpisah dari pemiliknya, dan Bhe Poan Leong langsung membuangnya ke samping. Tetapi Leng Sahai seperti anjing gila yang belum mau menyerah. Ia malah menubruk maju dengan dua tangan serempak mencakar matu dan tenggorokan. Bhe Poan Leong berkelit menunduk sambil melangkah ke samping, sigap sekali kedua tangannya berhasil menangkap lengan kanan Leng Sahai, terus diputar ke belakang dan ditelikung. Leng Sahai meronta, berteriak, menendang-nendang ke belakang. Tapi ketika Bhe Poan Leong menekan tangannya lebih kuat ke punggungnya, Leng Sahai berhasil dipaksanya untuk berlutut sambil membungkuk tak berkutik. Ambil tali Bhe Poan Leong memerintahkan para serdadu. Selagi diikat, tangan dan kaki Leng Sahai memang tidak berkutik, tapi mulutnya masih bebas berteriak-teriak, Pamanen, kau mau aku beberkan soal anakmu di hadapan mahkamah, biar seluruh kota Pak Hia mengetahuinya. Paman juga akan tenggelam dalam hutang sehingga seluruh harta Paman disita. Keruan Inkong Beng malu sekali karena berpuluh-puluh pasang telinga ikut mendengarkan. Ia menuding Leng Sahai sambil membentak, omong kosong macam apa itu ternyata kau adalah seorang busuk yang selama ini telah menipu orang banyak dengan lagakmu yang pura-pura jadi orang baik. Untung Bhe Chian Bu telah mencium kejahatanmu, sehingga kau akan segera menerima hukumanmu yang setimpal. Begitulah, setelah tahu bahwa Leng Sahai tak bisa diharapkan lagi, buru-buru Inkong Beng cuci tangan. Mencoba menimbulkan kesan. Kalau selama ini ditipu dan baru tahu sekarang. Keruan Leng Sahai marah bukan main. Seandainya tidak dibelenggu, tentu sudah diterkamnya dan diremasnya wajah Inkong Beng. Teriaknya sengit, bangsat. Li Ugin itu penjahat besar, tapi ternyata lebih berharga dijadikan kawan daripada congormu, keledai tua busuk. Jangan kaget kalau tidak lama lagi seluruh Pak Hia akan mendengar tentang kebusukanmu, dan kau boleh habiskan sisa umurmu di bawah hujan ludah orang-orang yang jijik kepadamu. Alangkah khawatirnya pangeran Inkong Beng kalau wancaman itu menjadi kenyataan, lebih mengkhawatirkan dari todongan pedang di tenggorokannya. Tiba-tiba ia menghunus pedangnya dan berjalan mendekati Leng Sahai sambil berkata bengis, tak usah menunggu sampai di Pak Hia, sekarang juga akan kuhukum matimu atas fitnahmu kepada keluarga kami. Namun BHA Poan Leong cepat menghadang dan mencegahnya, Maaf, Ong Ya. Aku ditugaskan untuk membawanya hidup-hidup ke Pak Hia. Ong Ya tidak boleh membunuhnya di sini. Tapi bagaimana kalau mulutnya dibiarkan terus mengoceh dan menjelek-jelekan nama baik keluarga kami yang bersih? Padahal, apapun yang dikatakannya tentang kami tentu hanya fitnah karena diadendam, gagal melibatkan aku untuk membelanya. Mana sudi aku membela pihak yang bersalah? Aku selalu berdiri paling depan memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Lalu menoleh kepada murid-murid Kim Jiok Bun, benar tidak? Biasanya, kalau sudah bicara soal membela keadilan tentu murid-murid Kim Jiok Bun akan bersorak riuh rendah dengan kata-kata yang hebat. Namun kali ini, karena ada teman mereka yang baru saja ditampar, mereka bungkam, cuma saling menoleh di antara mereka sendiri. Ing Kong Beng tidak sabar dan mementak hebat, benar tidak? Murid-murid Kim Jiok Bun berjingkat kaget, kemudian mereka pun bersahut-sahutan meskipun tidak sekeras biasanya. Betul. Kim Jiok Bun selalu membela keadilan. Dan sebagainya. Sampai suara-suara itu reda dan terdengar suara BHA Poan Leong, baiklah, ongnya. Tapi masukkan pedang itu. Mahkamah tentu akan bisa menyaring kata-katanya yang benar dan yang ngawur. Semua kata-katanya yang menjelek-jelekan dan berusaha melibatkan aku atau keluargaku, pasti ngawur. Kalau perlu, aku akan bicara sendiri dengan Heng Po Siang Si, Menteri Hukum. Dia sahabat baikku yang sering mengundangku kejamuan makannya, begitu juga pernah datang ke rumahku. Pernah dia mengajakku berburu dan BHA Poan Leong tidak membiarkan Ing Kong Beng mengoceh panjang lebar sehingga tidak. Selesai-selesai, cepat-cepat ia menukas, aku mohon diri, ongnya. Dan kepada para serdadu, bawa dia dan jebloskan kesil. Lam Sahai segera diseret pergi, matanya masih melotot gusar ke arah Ing Kong Beng. Sebelum BHA Poan Leong berlalu, In Hiang tiba-tiba berlari-lari kecil mendekatinya, dan bertanya dengan nada cemas, BHA Tian Bu, bagaimana dengan? Yo Heng? BHA Poan Leong menjawab, aku pun sedang memikirkannya, Kiong Chu. Sekarang juga akan kulihat ke hutan di luar kota itu. Aku ikut. Dan tanpa minta izin kakeknya lagi, In Hiang pun langsung pergi bersama BHA Poan Leong. Biarpun BHA Poan Leong sering menghibur In Hiang agar tidak cemas, namun langkahnya sendiri yang bergegas itu pun menandakan kecemasannya. Perwira gemuk itu merasa bertanggung jawab, karena dialah yang melibatkan Yosiau HOU. Sedangkan Inkong Beng jadi sibuk memboyong murid-muridnya pindah ke penginapan. Ia khawatir kalau tinggal di rumah Lem sehaya lebih lama lagi, akan merugikan kedudukan dan nama baiknya. SF Lomba lari Yosiau HOU dan Hukong HWS sudah melewati batas kota. Yosiau HOU sudah melihat hutan di seberang dataran rumput, dan ia memperkeras larinya. Namun kulit punggungnya seolah bisa merasakan betapa semakin dekatnya Hukong HWE dengannya. Jarak antara buruan dan pemburunya memang semakin pendek. Mau kemana, Sobat EJ? Hukong HWE sepuluh langkah di belakangnya. Masih berhayal untuk lolos dari tanganku? Yosiau HOU tak peduli dan terus berlari. Biarpun terancam bahaya, ia tetap tidak mau membuang batok kepala makong yang diambilnya tadi, sebab ia ingin memakamkannya baik-baik. Sedang toyaratannya malah sudah dibuang karena menghalangi kecepatan larinya. Separuh lebar dataran rumput itu dengan cepat terlewati, dan Hukong HWE sudah menciutkan jarak menjadi delapan langkah. Aku harus berhasil mencapai hutan, harus, Yosiau HOU mengumpulkan semangatnya, tidak peduli napasnya sudah seperti ceret air yang menguap. Tiba-tiba ia ingat beberapa paku emas peninggalan lukim yang masih dikantonginya. Tangannya merogoh ke dalam kantong, dan sambil tetap berlari ia hamburkan paku-paku itu sekuat tenaga ke belakang. Tanpa menoleh dan agak ngawur, keparat terdengar makian Hukong HWE, terdengar pula gemerincing paku-paku emas yang disapu runtuh oleh tombak Hukong HWE. Tapi jarak yang sudah menciut jadi melebar lagi sedikit, namun Hukong HWE tetap memburu dengan gigih. Berhenti, sobat! Kau tidak bisa terus-terusan begini. Gertakan yang bertujuan melemahkan semangat Yosiau HOU itu pun hak kekatnya cuma lewat kuping Yosiau HOU. Yang ada dalam pikirannya, jiwanya, semangatnya hanyalah hutan itu. Tinggal 60 langkah. 40 langkah. 30 langkah. Bangsat, rupanya kau ingin mati dalam hutan, menyumbangkan dagingmu untuk hewan-hewan liar yang geram Hukong HWE sambil mengerahkan kekuatannya pula. Jaraknya dengan Yosiau HOU kembali bertambah pendek. Tepi hutan tinggal 20 langkah. 15. 10. Tiba-tiba Yosiau HOU berteriak keras dan mengerahkan seluruh kekuatannya, tubuhnya melesat ke dalam hutan, tepat di tempat yang sudah direncanakannya. Lalu tubuhnya membelok di antara pepohonan yang rapat, lenyaplah ia dari pandangan Hukong HWE. Hukong HWE berhenti di tepi hutan. Sekilas ia ingat ujar-ujar kaum persilatan, ketemu hutan, jangan masuk. Maka ia jadi ragu-ragu untuk menyusul masuk hutan, jangan-jangan di dalam hutan ada perangkapnya. Dari balik sebatang pohon, Yosiau HOU mengintai gerak-gerik Hukong HWE. Ia mengatur napasnya agar jangan sampai kedengaran Hukong HWE, sebab lawannya itu berilmu tinggi dan berpendengaran tajam. Perlahan Yosiau HOU mengeluarkan pisau belati dari bajunya, pisau belati milik Hukong HWE yang dulu menancap di dadesi pendeta gadungan. Ia berjongkok perlahan, batok kepala makong pun diletakkan perlahan. Tangannya merabar rumputan, sampai menyentuh dua utas tali yang tersembunyi. Mudah-mudahan perangkap ini bisa bekerja sebaik waktu percobaan tadi pagi, harapnya dalam hati. Pisaunya ditempelkan ke tali pertama, siap memotong dengan sekali kerat. Tangan lainnya memegang tali kedua, yang lalu ditarik-tariknya. Pelan-pelan, segerombol semak-semak yang berjarak sepuluh langkah dari tempatnya, ikut bergoyang-goyang dan gemerasak, sebab kesanalah tali itu dihubungkan. Hukong HWE menyeringai kejam, dan perlahan merunduk semak-semak yang bergoyang itu. Geramnya, bangsa cilik, sudah ku ketahui persembunyianmu. Menyerah sajalah, tak ada gunanya berkeras kepala. Saat itulah Yosyaung HOU dengan sekali kerat memotong tali yang saptunya lagi. Sebuah dahan besar yang lentur, yang tadinya ditekuk dan diikat dengan tali, tiba-tiba menjepret lurus ke tempat berdirinya Hukong HWE. Hukong HWE kaget mendengar gemerasak keras, dan sebatang dahan pohon besar tiba-tiba menyabet hebat ke arahnya. Sehebat-hebatnya lenturan dahan pohon itu, sudah tentu takkan mencelakakan tokoh setangguh Hukong HWE. Namun ada hal lain yang merepotkannya. Dahan pohon itu ternyata penuh dirambati semut merah yang besar-besar, dan benturan dasyat dahan itu sama. Dengan menghamburkan semut-semut itu ke arah Hukong HWE. Hukong HWE berhasil menghindari sabetan dahan pohon, tapi tak sepenuhnya berhasil menghindari taburan semut-semut itu. Ada puluhan ekor yang hinggap di mukanya, lehernya, lengannya. Semut-semut itu rupanya mengira telah menemukan jenis pohon baru lalu banyak yang menyusup kebalik baju, serta menggigiti kulit Hukong HWE dengan gigitan-gigitan sepanas api. Keruan Hukong HWE kelabakan. Itulah serangan yang tidak bisa dilawan dengan jurus apapun. Sambil sebelah tangannya tetap memegangi tombak, tangan lainnya kebingungan tepuk sana-tepuk sini, garuk sana-garuk sini, pites sana-pites sini, dengan mulut tak henti-hentinya mencaci kelicikan Yosyao HOU. Selagi Hukong HWE sibuk dengan semut-semut itu, Yosyao HOU mengambil sepotong kayu sepanjang lengan yang sudah disiapkannya di balik pohon. Sambil berteriak. Keras, ia melompat keluar dan menyerang Hukong HWE. Itulah saatnya ia akan ambil keuntungan. Hukong HWE terpaksa harus memeladiri, maka bertarunglah mereka berdua. Setelah beberapa jurus, Panglima Longkoan itu mau tidak mau harus mengakui bahwa lawannya tidak cuma pandai berlari, tetapi juga pandai memainkan tongkatnya secara kuat, terarah dan cepat. Kadang-kadang juga membuat gerak tipu yang tidak gampang ditebak arah serangannya. Dalam keadaan biasa, bagaimanapun bersemangatnya Yosyao HOU juga takkan mampu menahan Hukong HWE sekian lama. Tapi kini Yosyao HOU dibantu pasukan semut dalam baju Hukong HWE. Makin keras Hukong HWE bergerak, makin ganas semut itu menggigit. Jurus-jurus ilmu tombak Hukong HWE pun jadi agak terganggu. Gerakan yang mestinya tangguh dan mantap, kadang-kadang dilakukan sambil melonjak-lonjak seperti monyet, sehingga sering kehilangan arah. Dan Yosyao HOU mendesaknya dengan sengit. Memang ia sulit mencapai sasaran-sasaran utama seperti kepala atau tubuh, maka ia lebih rajin mengincar sasaran-sasaran luar seperti persendian bahu, siku, pinggul, lutut, dan bahkan jempol kaki untuk digebuk sekuatnya. Suatu saat ia mengibaskan tongkat di depan macu Hukong HWE untuk mengertak. Hukong HWE mengangkat datar tombaknya ke atas untuk menangkis, namun pundaknya tiba-tiba berjengit di gigit semut. Secepat kilat Yosyao HOU memanfaatkan peluang itu, dan berhasil. Tongkat kayunya membentur pinggul Hukong HOU. Hukong HWE begitu keras sampai tongkatnya sendiri patah. Sambil berteriak marah campur kesakitan, ia menghujani Yosyao HOU dengan ujung tombak atau tangkai tombak, begitu gencar, selagi Yosyao HOU tidak memegang senjata lagi. Yosyao HOU cepat melemparkan potongan tongkatnya ke muka lawan, lalu menghilang lebih dalam ke hutan. Bajingan cilik. Kalau tidak ku cincang tubuhmu, lebih baik aku letakkan jabatan sebagai panglima di longkan dengan kalap hukong HWE memburu. Tapi gigitan semut terus mengganggunya, dan ia sadar bahwa teman-teman Yosyao HOU itu harus dibereskannya lebih dulu. Lebih dulu ia tancapkan tombaknya ke tanah, lalu dirobek-robeknya bajunya sendiri. Dibunuhnya semut-semut yang merayapi tubuhnya dengan geram. Tidak sekedar ditepuk mati, namun digelas lumat-lumat untuk melampiaskan rasa geramnya. Setelah itu, dengan tombaknya dia masuk ke hutan dengan bertelanjang dada. Dari kedalaman hutan, Yosyao HOU melihat betapa tegap otot-otot pundak, lengan, dada dan perut hukong HWE, jauh lebih tegap dari dirinya sendiri, menandakan betapa hebat kekuatan panglima di longkoan itu. Namun Yosyao HOU tersenyum sendiri melihat betapa lelaki gagah itu melangkah terpincang-pincang. Bekas gebukan di pinggul tadi tak mungkin diabaikan dalam waktu dekat. Sambil melangkah, hukong HWE berteriak, Hi, bangsat! Beranimu hanya berkelahi secara licik macam ini ya? Ayo keluar dari persembunyianmu dan hadapilah aku secara laki-laki. Dari persembunyiannya, Yosyao HOU menjawab, Kalau caraku dianggap licik, kau juga harus memasukkan ahli-ahli taktik zaman dulu seperti Sanpin atau Hongbeng ke dalam deretan para orang licik. Inilah keruk yang benar bagi si lemah menghadapi yang lebih kuat, Ji Siok, paman kedua. Sebutan Ji Siok itu mengejutkan hukong HWE. Hi, siapa kau sebenarnya? Terdengar jawaban dari balik rapatnya pepohonan, Kita sebenarnya masih bisa dibilang satu golongan. Aku anak Yotiat yang kau bunuh secara licik. Sekarang akan ku balaskan kematian ayahku, Juga Toa Syok Lu Kim dan Sam Syok Makong. Menyesaklah dadah hukong HWE oleh nafsu membunuhnya. Kalau si bangsa cilik itu sudah tahu bahwa dirinya adalah Li Ugin, berarti sebaiknya dimusnahkan saja. Ia mulai memasang metu dan telinganya tajam-tajam untuk mengetahui di mana lawannya bersembunyi, dan merunduk maju sambil menggenggam tombaknya. Kali ini dilihatnya Yosyao HOU muncul dari balik sebatang pohon, berdiri dengan sikap menantang. Tangan kanannya memegang tongkat kayu lain sebagai pengganti yang patah tadi, dan tangan kirinya memegang pisau belati. Ayo, majulah kemari tandangnya. Hukong HWE maju terpincang-pincang dengan darah mendidih. Tiba-tiba kakinya terperosok sebuah lubang yang ditutupi ranting-ranting kecil, daun-daun kering dan terumputan. Ia berteriak kaget melihat di dasar lubang itu ada kayu-kayu runcing yang siap menyongsong tubuhnya. Dengan tangkas hukong HWE menahankan tangkai tombak ke dasar lubang agar tubuhnya tidak terjerumus ke bawah. Lalu dengan kelenturan tubuh seperti seorang pelompat galah, ia ayun tubuhnya ke atas, untuk mencari pijakan di tanah. Dan Yosyao HOU telah menerjang seperti angin lesus. Pisau di tangan kiri dia acungkan setinggi matu untuk membuat tipuan, dan kayu di tangan kanan menderas untuk menghantam pinggul lawan yang satu lagi, yang belum cedera. Hukong HWE bermaksud melompat ke samping, namun pinggulnya yang sakit menjadi perintangnya. Terpaksa ia berdiri tipis di tepi lubang jebakan, sambil menguatkan kuda-kuda. Ia tangkiskan tombaknya sekuat tenaga. Tongkat Yosyao HOU tertangkis patah, namun tendangan Yosyao HOU meluncur ke ulu hati hukong HWE. Harusnya hukong HWE mundur, tapi di belakangnya ada lubang. Terpaksa hukong HWE mengeraskan otot-otot perutnya untuk menahan tendangan itu mentah-mentah. Tidak keroboh, toh mules juga. Sedangkan Yosyao HOU cepat mundur dan menghilang lagi. Menghadapi perang gerilia macam itu, pusing juga hukong HWE, namun tidak mengurangi nafsunya untuk menangkap keponakannya itu. Tak peduli pinggul sakit dan perut mulas. Sesaat ia berdiri tersengal-sengal sambil mengatur napasnya. Setelah rasa sesak di dadanya meredah, dia maju kembali. Dari dalam tangkai tombaknya, dia meloloskan sehelai cambuk yang dulu menjadi senjata andalannya sebagai Hong AOU Jat Pian. Ketika ia ganti nama menjadi hukong HWE, senjata itu tidak dibuang, tapi disimpannya di dalam tangkai tombaknya yang dalamnya berlubang seperti pipa. Dengan demikian, kini ia memegang pasangan senjata yang cukup aneh, tombak dan cambuk. Keras dan lemas. Yos Yow HOU yang melihat dari tempat sembunyinya menjadi haran. Mungkinkah dengan dua tangannya sekaligus ia bisa memainkan dua macam senjata yang berlawanan itu? Kalau bisa, sungguh orang ini memang pesilat yang hebat. Hukong HWE menyuruk semakin jauh ke dalam hutan, di mana suasananya makin remang-remang biarpun di siang hari bolong. Setiap kali hendak melangkah, lebih dulu ujung tombaknya ditusukan ke tanah di depannya, untuk mencari tahu kalau ada jebakan lagi. Tiba-tiba didengarnya gemerisik lembut di sebelah kirinya. Ia menoleh dengan waspada. Dalam keremangan hutan itu, dilihatnya ada bulatan hitam, seperti kepala seorang manusia yang sedang mengintip dari balik rapatnya daun pepohonan. Hukong HWE menghadap ke arah lain, untuk mengelabungi musuh sambil diam-diam mengerahkan kekuatannya agar sekali sabet berhasil. Dan tiba-tiba dia membalik tubuh sambil mementak bengis. Mampus kau. Cambuknya secepat kilat membelah udara, tepat mengenai sasaran. Sayang itu bukan batok kepala Yos Yauhau, melainkan sarang lebah hitam berpinggang merah, lebah hutan yang berukuran lebih besar dari lebah balok, dengan sengatan yang lebih ganas pula. Hukong HWE pun mendapat lawan-lawan baru. Ratusan prajurit lebah segera menyerbu ke arahnya sambil mendengung-dengung ganas. Hukong HWE kaget. Ia mundur-mundur sambil menggerakkan kedua senjatanya untuk mengusir lebah. Namun para lebah menyerang makin hebat, dan berdatangan semakin banyak. Terpaksa, dengan pinggul terasa nyeri, Hukong HWE lari terburu-buru keluar hutan. Sementara lebah-lebah itu terus memburunya. Mendekati tepi hutan, lebah-lebah berbalik kembali ke dalam hutan karena takut sinar matahari. Namun Hukong HWE terus merlari, mengira masih dikejar. Memang sudah tidak ada lebah, tapi ada yang lebih gawat dari itu. Yosyaung HOU yang tiba-tiba melompat dari balik semak-semak dan langsung menyerampangkan sebatang kayu ke kaki Hukong HWE yang tengah berlari kencang. Begitu cepat dan mendadak, sehingga Hukong HWE langsung terjungkal. Sebagai pesilat tulung, begitu pundak menyentuh tanah, langsung tubuh Hukong HWE meletik bangun. Tapi posisinya belum mapan untuk pertahanan yang baik, ketika tinju Yosyaung HOU menimpa rahangnya dan membuat matanya berkunang-kunang. Menyusul hantaman kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, yang menghujani muka, dada, perut. Hentikan, Yoheng dari kejauhan BHA Poan Leong berteriak sambil berlari-lari mendekat bersama In Hyang. Dia harus ditangkap hidup-hidup untuk diperiksa oleh Heng Po Siang Si sendiri. Betapa kemarahannya, namun Yosyaung HOU masih bisa menahan diri dan menghentikan hajarannya. Hukong HWE terbaring lemas, sadar bahwa kedoknya telah terbuka dan habislah masa gemilangnya yang gemerincing dengan uang hasil penjualan candu selama ini. BHA Poan Leong dan In Hyang segera mendekat. Mereka hampir tidak percaya melihat kenyataan bahwa Yosyaung HOU benar. Benar berhasil mengalahkan Hukong HWE alias Li Ugin, paman keduanya. Kau hebat, HOU ko, desis In Hyang, dan tanpa malu-malu lagi memeluk Yosyaung HOU. Dengan ilmu silat apa kau kalahkan dia? Yosyaung HOU menyeringai sambil menggeleng, kalau adu silat, mayatkulah yang akan kau temui di sini. Aku menang karena dibantu teman-temanku. Mana teman-temanmu tanya In Hyang heran. Itulah teman-temanku, Yosyaung HOU menunjuk ke hutan. In Hyang mengikuti arah telunjuk Yosyaung HOU, tapi tidak melihat seorang pun tiba-tiba ia bergidik sendiri apakah kekasihnya ini punya teman-teman sebangsa mahluk halus yang tidak kelihatan. Ah Hyang, kenapa mukamu memucat HOU ko, mana teman-temanmu itu pohon, semut, lebah, rumput. BHA Poan Leong tertawa mendengarnya. Ia segera menggusur hukum HWE yang sudah. Babak belur itu untuk dimasukkan sel di Long Koan bersama Lem Sehai. Ditinggalkannya Yosyaung HOU dan In Hyang berdua saja di tepi hutan. HOKO, banggakah kau telah mengalahkan hukum HWE? Lebih bangga karena bisa mengalahkan dendamku sendiri, dan tidak menjadi manusia yang mabuk pembunuhan. Maka di pinggir hutan yang sepi itu pun. SF. Pangeran Neng Kong Beng dan murid-murid Kim Jiok pun kebuahkan mencari In Hyang. Namun ketika mereka temui BHA Poan Leong, mereka cuma mendapat jawaban bahwa In Hyang sedang dalam keadaan aman dan senang. In Kong Beng dan rombongannya tidak betah lebih lama tinggal di Long Koan yang mengecewakannya itu, dan siang itu juga mereka semua berangkat pulang ke Pak Hia. Namun di tengah perjalanan, sebelum sampai ke Pak Hia, seorang murid Kim Jiok pun dari Pak Hia telah menyongsong mereka. Membawa kabar bahwa para penagih hutang sudah tidak sabar lagi, dan semua kekayaan pribadi In Kong Beng maupun Kim Jiok pun telah disita. In Kong Beng benar-benar jadi jembel dalam sekejap mata. In Kong Beng tidak berani kembali ke Pak Hia karena malu. Murid-murid yang biasa menyanjung-nyanjungnya juga meninggalkannya satu per satu. Jubah putih bersulam merak emas yang pernah jadi lambang pembela keadilan tiba-tiba menjadi lambang utang tidak terbayar yang tentunya tidak membanggakan lagi. Kabar tentang pangeran tua itu pun tak pernah terdengar lagi di Pak Hia, dan jadwal pesta para bangsawan terpaksa harus sedikit diubah, karena berkurangnya satu tuan rumah. Tamat.